Terima kasih Terima kasih Bisa pindah atau enggak Saya ingin dia mengelabui sosok-sosok makhluk halus dengan berpindahnya tempat random Balang-balang bekas yang ada di rumahnya Yang lama tinggalin juga Lalu move on ke tempat yang baru Beli sesuatu yang baru gitu Kayak keranjang baju Yang udah enggak pakai-pakai buangin sana Tinggalin sana Sekarang Kamu lihat sosok ini masih ngikutin Anggun ini Masih Banggun ngekos atau ke rumah sendiri? Aku rumah sendiri Sangat susah sekali untuk pindah Atau either dia ke apartemen Pindah? Oh gitu pernah nyoba? Balik lagi ke apa? Karena kira aku bakalan pergi Ternyata Enggak Masih ngikutin Apa karena Benda itu masih kamu simpen kali? Iya Jadi dia ngikutin? Iya Dia masih ada jimat yang disimpen Roy Iya Sama orang yang ditemui di kuburan Benar 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 banget Jimat-jimat itu membuat Biar dipip Biar penasaran Oh oke Pernah ya? Iya Tapi Gak terasa Ketindian sleep paralysis Atau arap-arap gitu Atau Gak bisa Gitu Bisa sadar atau lagi tidur Tidur Lagi tidur Kalau misalnya Itu seri? Enggak Paling seminggu Sekali Oh berarti itu sering dong Kalau sering 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 Kalau kayak gitu tuh rasanya Bukan Maksudnya Itu seperti Manusia biasa Atau Beda sih Kalau diistumbuhi oleh gendero Iya Sebenarnya gendero Butoh hijau Itu sejenis-sejenis gitu loh Kayak Genrenya sama gitu Tapi beda bentuk Kalau gendero kan banyak bulunya Kalau butoh hijau tuh kayak gemuk Gede Dan Membangsa anak-anak kecil Atau anak gadis Perawan Mungkin gak sih Makhluk ini Pergi dari angkut Masih bisa gak? Kalau dia gak harus pindah gitu Gimana caranya Supaya lepas Masih bisa sih Kos-kosan gitu Mungkin menurut Rai Kamu lebih Lebih bagus kalau pindah Dan plus saya pengen banget ya Pas sudah pindahnya itu Cahaya mataharinya banyakan Di rumah kamu yang sekarang nih ya Yang aku liat Tadi kan saya liat nomor rumahnya Saya liat kok kamar kamu Tutup jendela Tidak ada angin sama sekali Bener? Iya Itu gak boleh 47 ya? Mesti ada kayak lightingnya 47 ya nomornya? Ada nomor rumahnya 47 tadi ya Ada nomor rumahnya juga Tadi kan Saya gak mau Kamu Apa namanya Apa namanya Berfantasi Halusinasi Terjebak Oh Lihat aja matanya penuncingan Kecemasan Pasian sebenarnya Hidup kayak gitu ya Gak enak lah Pasti Kamu punya pasangan gak tapi Gak berani Pacara kamu pernah punya pacar Pacar kamu gak berani Gak berani Takut Karena kamu suka ketawa dan marah-marah sendiri Kamu mau ngeliat jimatnya gak Rauh? Jadi mau jawab jimat Coba mau Boleh dibuka Jimatnya maksud saya Mencerem Bu Toi Jo Serem ya Makhluknya tiba-tiba berbentuk, berubah gitu. Iya, rupanya seperti ini. Ini jin, sebenernya. Sebenernya ini sosok jin, bukan golongan hantu. Kalau golongan hantu doang cuma arwah penasaran, arwah korban kecelakaan, gitu-gitu doang. Tapi kalau ini udah masuknya jin yang gede banget. Ada sih, ada istilah-istilahnya. Ada alam asura, yaksa, kayak gitu. Apa itu? Ini tanah. Ih, tanah kuburan ya? Iya. Kak, kalau kamu dapet dari mana? Aduh, paling ngeri gue kalau tanah kuburan. Baru bapak itu yang ngasih ke aku. Kok kamu berani sih, dek, bawa-bawa kayak gitu? Karena aku pengen temen-temen aku balik semua. Ya nggak gitu lah ya, caranya ya, dek. Mestinya kamu harus lebih ini, apa namanya? Tepat. 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 Untuk hijau nih. Aduh. Udah merah kalau aku beli. Tapi bukan satu ini aja yang aku bawa. Kalau bapak itu kasih aku dua. Ada lagi yang lain. Satu lagi benda. Kok kamu nggak ada takut-takutnya? Gua aja takutnya. Gua liat dulu. Tentu saja. Silahkan dong. Itu Mr. Red One. Gila ya gue juga gambar banget ya. Ya gila, parah. Ini tapi dia makan darah atau nggak? Iya. Ini baru saja. Nisep darah. Nisep darah? Nisep darah? Nisep darah? Hah? Hah? Itu kenapa bawa ayam? Ini ayam. Ini ayam. Hidup. Kamu kenapa bawa ayam? Ini nyimat yang dikasihnya. Paget gue. Ini jadi dikasih sama bapak-bapak itu. Tanah kuburan sama ayam. Ayam ini kamu pelihara selama ini? Iya. Buat apa? Buat yang aku cerita itu. Tujuan yang sama? Iya. Supaya teman-teman kamu jadi suka sama kamu. Supaya kamu jadi secara uang jadi banyak gitu. Jadi banyak uang. Kesugian apa kayak ini? Kamu percaya? Aduh, gue kayak mau. Kayak mau itu. Percaya? Bu, mbak Anggun. Saya pernah nanya satu-satu. Dihantar buru-burunya, mbak Anggun. Jangan salah mengambil angka. Takutnya kamu celaka. Kamu lagi dirasuk kini nih. Saya lagi melukisnya tuh kayaknya tenaga saya didorong-dorong. Kenapa lah? Saya tuh kayaknya didorong sama makhluk halus ini. Tunggu sementong. Ini dia komunikasi sama si makhluk itu ya? Iya. Dia... Suka sama... Hah? Takut? Suka. Suka sama aku. Oh iya. Meta ini juga bisa loh. Memanggil makhluk gaib itu dia juga bisa loh. Dan dia... Tunjukin Meta. Oh my god. Mau deket. Hah? Mau deket? Enggak. Enggak gitu. Mau lu lihatnya gimana? Ini... H... Bisa selesai nggak... Kalau dia udah mendekat. Tidak usah ngikutin dan mengganggu. Ada lagi sampai ngikutin pulang. lalu nggak usah ngedeketin gue deh aku takut yang aku takutin takut kebawa sampe rumah gitu loh iya bener waktu itu pernah aku main jelangkung soalnya aku lebih sensitif juga sebenernya di rumah kejadian yang gak ambil karena aku kalau enggak dibawa ke rumah itu dalam kajian langsung dia menerka di depan muka kalau enggak diiku mau mimpi itu sering terjadi itu sumpah demi Allah itu sering terjadi tapi ini kalau enggak di ini enggak diikutin maunya kamu aman enggak menurut kamu saya gimana harus cerai maunya apa dulunya kamu mau apa minta apa dari Mbak Meta bukan hanya Mbak Meta doang yang disukain tapi dia pengen deket pengen deket aku deket sama Meta dia suka makhluk ini lewat ini jadi kamu mau sebentar jadi maunya gimana mau deket aku mau deket seperti apa dia dia mau deket Mbak Meta itu jadi kenapa aku takut juga kenapa mau deket buat apa suka kalau enggak diikutin gimana iya sama seperti kayak aku mungkin akan terus dihantui gitu jangan dong apa-apa sorry kalau enggak dihantui akan terus dihantui kamu please dek please dek ini bukan mainan bukan mainan ini ayam apa ini ayam 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 kampung jadi aku bingung mbak 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 yang gun datang kesini tiba-tiba bawa tanah keburan sama mbak ayam itu ayam bukan ayam mainan ya ngomongnya juga lempeng ya ceritanya walaupun pakai masker tapi gemeteran itu ternyata ayamnya itu tuh ayamnya gemeteran dia mau kasih ini jangan 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 coba aja mau dipegang abis pegang udah selesai kalau saya megang wakilin boleh enggak enggak bisa enggak saya wakilin ya enggak lucu enggak lucu enggak lucu enggak lucu enggak lucu enggak lucu enggak udah itu ayam itu ayam itu bener itu ayam itu itu berat banget enggak ya itu justru itu ayamnya itu ya si sosok genderowonya itu sosoknya hijau iya iya betul hijau itu enggak mau deketin-deketin aja kalau misalnya enggak mau Matt eh jangan mbak jangan mbak enggak mau enggak biar dia enggak marah ya tahu enggak enggak tahu enggak 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 kamu bisa aja komunikasi gak sih itu makhluk itu minta supaya jangan ganggu sama Ratu Meta tuh pengen kenalan deh dalam hati saya iya udah udah aku tahu sudah dalam hati aku ngeliat dia pengen diajak kenalan kamu mata kamu kosong banget iya kamu kosong banget terus saya ngebaca lagi buto hijaunya itu sampai dia gemeteran tuh si ayam tuh saya ngeliat hmm buto hijaunya tuh bener-bener pengen banget sama sama Anggun oh Leon please jangan-jangan pegang aja pegang kamu takut kamu enggak mau aku takut aku takutnya nanti terusan gitu karena aku juga sangat cukup kalau enggak dipegang dia makin please jangan jangan please aku udah ngeliat ini aja udah serem banget gitu kalau enggak diikutin apa yang akan terjadi emang dia minta apa dia mungkin bisa ngikutin ha bisa ngikutin Mbak Meta ini jadi semua keinginannya harus dipenuhi diikutin gitu itu kasihan loh itu loh itu gimana dong Roy iya iya saya tidak bisa berbuat apa tampaknya Anggun pengen kak 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 takut juga sister iya shit tapi bro kan ts kak 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 ya 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 apa ya apa roh kok kok kebakar eh Apar dong, apar, apar Mendingan teror ini dihentikan aja Daripada si Bito Injoy-nya ngamuk Itu dia mengamuk di studio Sampai ada api, api, api Bisa ngamuk ya? Dipegang Gak usah dikenang deh, dipegang aja, dielus Udah pegang aja cepet Selesai semuanya Tapi abis ini udah selesai ya Ya mbak Anggun ya, jangan bikin teror lagi ya Panas banget loh, panas banget loh dia Lulus aja Udah 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 Kenapa dia bisa suka sama gue? Udah Ayamnya taruh di meja aja Udah kan mbak Pasnya kuburan mau diapain Dia mau apa lagi? Dia juga ngomong Suka sama Siapa? Di belakang Di belakang salah satu? Dia suka sama salah satu Di belakang sayangnya Suka sama apa nonton? Eh, eh, eh Kenapa ini? Suka sama Dia yang terbang itu Oh 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 Suka sama Nanggap ayam Nanggap ayam Nanggap ayam Pengen buat aku kaya Dan temen-temen aku deket ke aku lagi Masih muda Mainan beginian Kamu sayang banget ya Bisa di cleansing gak Roy? Masih bisa Apa yang harus jalan Iya Roy Jangan sampai nanti ke bawah lagi ke rumah aku Tadi kamu megang banyak ya? Maksudnya lama Masih mau sama yang di belakang Belum kena katanya Hah? Masih mau yang di belakang Belum kena Yaudah Coba monggok Ini tiba-tiba Takut terbang ya tadi Tuh Kenapa? Suka si kuburan Udah ditebar lagi Jangan-jangan Kenapa dia mau apa Minta apa? Ini salah satu di sini Minta dipegang Minta dipegang Minta siapa? Gak tau Penonton Iya Gak suka Ada yang cantik Rinsing Bisa diusir aja gak sih Roy? Si mahluk ini Supaya gak bikin kekacauan di sini Penonton juga lihat kena teror Ketakutan semua Dia suka terbang tiba-tiba gitu Saya gak bisa mendaliin Tidak Agak sedikit deg-degan ya Kira makin dingin loh Iya loh Dibuang ke bu Yang mana ya? Kenapa kamu nampar? Dia minta gitu? Iya Dia memang ngeliatin begitu loh Bukannya Bukannya dia itu ya Bukannya dia kabur gitu si ayam Iya Iya Bener-bener deh Ayamnya yang jadi-jadian sih Iya Nangkep ayam susah loh Sebenarnya Seharusnya mereka tuh Ayam tuh takut sama ini loh Tapi dia Iya ayamnya berani ya Sama orang ya? Iya makanya Seharusnya ada orang banyak nih Ayam gak berani dari situ Iya seharusnya dia lari Tapi dia berhatiin satu per satu orang-orang Iya Tuh Aneh ya Gimana? Udah diituin dia Roy Di gunakan pasir kuburan Roy dikrut sih Iya Iya Jadi Harus diapain Roy? Diambil aja Atau Nggak mau dia Dibiarin itu Ini pasir kuburannya dibuang atau gimana? Iya dong Pasir kuburannya diapain? Dibalikin lagi kuburan mungkin ya Apakah ada rencana lain kah? Kamu pengen lepaskan dari makhluk ini kan? Dari makhluk buto hijau ini pengen lepaskan ya Anggun ya? Iya Pengen punya hidupnya normal kan ya? Iya dong Anggun Kasian kamu diri kamu masih muda Itu di Apain tuh ayamnya ya? Diambil atau gimana tuh? Dipotong Kasian Kayan pasiannya untung nggak kena Kamu jangan ngeliatin aku gitu Kamu mau kenapa masih ngeliatin ke Meta? Kenapa? Kenapa? Aku tau tuh ya Merindih lo gue Kenapa? Kasiannya masih ada satu Kamu jangan Aranya dia ngeliatin ke Meta tersebut Terus Terus Kamu ngeliatin alpon apa? Hah? Apa yang kamu bayangin? Apa yang kamu rasain? Apa yang kamu lihat? Terus Jangan disini deh Ini musuh bisa lepas gak sih di arah? Bisa. Dia ngeliatin dulu. Us. Teh, salah. Eh, salah. Itu kucing. Kucing banget. Kamu mau ngapain? Iya. Bener. Biasanya tuh dia mengeluarkan permata-permata gitu. Keluar apa? Permata. Bukan permata semacam kayak gitu. Mana? Tapi gak berguna. Kadang suka keluar kayak gitu. Atau hijaunya keluar. Kenapa? Ya udah deh. Ya udah. Bangun, bangun. 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 Udah please. Kamu kenapa? Bangun. Saya baca pikiran kamu. Kampangnya kamu kayak bakal ambil tanah kuburannya. Buat dilempar. Ini bukan lucu. Ini bukan lucu. Ini bukan lucu. Ya udah. Roy. Saya ngeliat baca pikiran dia. Jangan, no. Jangan, jangan. Jangan, jangan. Roy, Roy. Please, Roy. Roy, Roy. Mbak, 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 mbak. Bangun. Bangun. Roy, Roy. Gak lucu, Roy. Bangun. Bangun. Jangan, jangan, jangan. Malah. Eh, eh, eh. Eh, eh. Bangun. Bangun, bangun. Bangun, bangun. Bangun. Bangun, bangun. Bangun. Bangun, bangun. Bangun, bangun. Itu tanah kuburan kali bringen gue gak mau. Jangan keluar. Jangan keluar. Jangan. Disana gak, gak bisa dijaga. Bangung, bangun. Gang! Masuk, dream, masuk. Di tanah kuburan itu. Ya mercy tau. Lu lu, 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 lu. Gak lucu Udah ya? Aku mau dekat dia Udah Jangan Ini apa yang harus dilakuin supaya bisa lepas dari maluk ini, Roy? Banggun, bisa denger saya Banggun, fokus, dilawan Jangan diikutin Banggun, Anggun Aku mau puji sama apa-apa, Anggun Dia masih dikuasain sama lo gitu ya? Matanya? Lebih suaranya Iya Saya jalan, Roy Kau mau apa nih, Banggun? Eh, Mbak... Meta Kau mau apa? Kenapa tiba-tiba nangis? Aku mau dia Mau apa? Mau dia Mau apa? Mau dia buat apa? Deket aku Mau dekat, tapi kalo pake tanah kuburan kayak gini gak ada yang mau dekat Pake makhluk itu Pake tanah kuburan Pake ayam Gak ada yang mau dekat Lepas ke lucu ya Coba dilepas dulu deh Dibuang dulu disitu Tanah Lepas ke lucu Eh, eh Ini tanah kuburan sama ayam yang harusnya diapain, Roy? Banggun Banggun Gak, gak, gak Gak, gak, gak Gak, gak, gak Gak, gak, gak Gak, gak Gak Gak, gak Gak, gak Gak, gak Gak, gak, gak 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 Tengpen Mayra Tengpen Gak 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 Enggak, enggak. Enggak, enggak kena. Serius nih? Enggak ada, enggak ada. Bersih, bersih. Enggak kena kok. Sini, Matt. Ayuh, serem banget. Ayuh, serem banget sih. Aduh. Ah, sayang banget ya. Masih muda dia main gini-ginian. Udah gitu dikuasain dan gak bisa dilawan. Padahal dia umurnya masih 20 tahun, tapi udah punya pesugian. Segala yang Anda rasakan saat ini... ...berasal dari kekuatan pikiran Anda sendiri. Pemirsa, menembus mata batin hari ini... ...tiga partisipan yang telah hadir adalah Atin, Imah, dan juga Anggun. Tadi kita tahu Atin, partisipan pertama kita... ...dia penjual jamu, tapi menggunakan jimat dan juga ada mantra-mantra. Lalu kemudian juga ada Imah yang suka dengan berondong. Karena dendam, akhirnya justru dia bersekutu dengan makhluk-makhluk lain... ...dan melakukan ritual yang sangat aneh. Sementara Anggun masih muda, usia 20 tahun, tapi sudah melakukan pesugian. Gimana tanggapan kamu, Roy? Atin, Imah, dan Anggun? Atin, Imah, dan Anggun mempunyai kepribadian yang berbeda. Namun aku sangat takut sama Anggun. Anggun kenapa? Karena Anggun itu enggak tahu apa yang dia kerjain, gitu. Matanya gitu, terus dia gitu, terus gitu. Kayak bukan dirinya sendiri ya? Lihat deh. Matanya kosong, tapi perbuatannya itu dalam gitu loh. Mempar air dan segala. Iya, matanya itu kayak orang yang enggak. Kan aku udah bilang dari pertama kali. Kita kayaknya udah sering ngadepin orang yang tenang, ternyata menggila. Iya, menggila. Gitu gitu. Langsung gak bisa dikendaliin. Kalau Atin dan Imah, gimana? Kalau Atin dan Imah, standar sih. Aku kasihan juga sama yang menjual jamu tadi, si Ibu... Atin. Atin. Dan... Imah. Oke kalau mereka... Masih bisa berubah untuk lebih baiknya. Kita berharap yang terbaik buat mereka. Kalau menurut kamu, matanya gimana? Iya, paling parah sih tadi, si Anggun itu loh. Kasian. Dan... Dengan matanya itu... Ya... Ya terlihat kita ada... Merasa kasihan itu dengan matanya itu ya. Sedih gitu. Dan kosong. Ada juga kadang dia terlihat matanya itu jahat. Iya. Betul. Tadi saya juga ngeliat itu sih. Berubah-berubah gitu ya. Kayak dikuasain, mahal-kauain, tiba-tiba dia jadi dirinya sendiri. Tapi for sure untuk dirinya sendiri itu polos ya. Kepolosan dan... Ya dia kayak bukan dirinya sendiri gitu loh. Iya. Benar. Sebenarnya mudahan kita berharap yang terbaik ya buat mereka. Iya. Tapi kamu beneran bisa manggil makhluk-makhluk itu untuk datang? Bisa. Saya kadang kalau misalkan di rumah itu kan kadang dari dulu kan memang sudah diajarin yang namanya meditasi atau apa gitu kan. Kayak misalkan tenaga-tenaga di dalam bumi atau apa aku bisa sih. Kamu mau manggil sekarang? Berat. Enggak ya. Jangan ya. Yaudah baik kalau begitu. Minta terima kasih. Sama-sama terima kasih. Sudah hadir di mana Mas Matabat ya. Iya. Sukses untuk karirnya. Thank you to you. Ya. Thank you, Roh. Sukses juga. Terima kasih telah menonton!